Halo semua, akhir pekanannya kita mau meriakan festa ulang tahun kota Moscow. Halo semua, akhir pekanannya kita mau meriakan festa ulang tahun kota Moscow. Hari ini, Sabtu, tanggal 5 September, kita mau kunjungi Park Gwariqaba. Itu salah satu taman utama, salah satu taman terbesar di Moscow. Halo, akhirnya kita mau kunjungi Park Gwariqaba. Halo, akhirnya kita mau kunjungi Park Gwariqaba. Oke, kita sekarang mau lihat Tansuisi Pantan, air mancur yang bisa dasar. Selamat menikmati. Halo, akhirnya kita mau kunjungi Park Gwariqaba. Halo, akhirnya kita mau kunjungi Park Gwariqaba. Selain itu, di sini juga disediakan fasilitas olahraga gratis. Salah satunya misalnya, tunis meja, lalu ada poli pantai, ada sepak bola kecil, ada basketbol, dan lain sebagainya. Ya, di sini juga ada fasilitas penyewaan sepeda, mulai dari skate, lalu skateboard, lalu sepatu roda, sampai samakat. Samakat itu apa ya, nanti lihat di atas, lalu ada sepeda untuk satu orang, sepeda dua orang. Ada juga sepeda klasik, terus ada juga sepeda untuk keluarga untuk empat orang. Jadi anak dua di depan, di belakang orang dua. Begitu. Halo. Pesisir sungai itu tempat biasa untuk orang pacaran, orang olahraga, jalan-jalan, disini luas, disini enak. Mati sungai Moskow, dari kapal kayak gini sampai kayak gitu, agak cepat ada kapal kecil yang mau berangkat. Ya harganya juga terjangkau. Kalau mau ke Moskow harus naik kapal, itu enak sekali kita panggil sungai Moskow, jalan terbesar di Moskow. Terima kasih telah menonton! Ini ada pom bensin, tempatnya pom bensin tapi untuk minuman, gofi, ada mobil klasik untuk tempat duduk. Ada, itu tem, apa, panggung untuk konser biasanya, pizza. Terima kasih telah menonton! 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 sebenarnya taman-taman kota di pusat kota Moskow itu selalu rame ditemui dengan pengunjung baik yang lokal dari kota Moskow maupun yang dari luar kota Moskow nah bertempatan dengan ulang tahun ke 873 kota Moskow ini di setiap taman pusat kota Moskow diadakan banyak kegiatan yang tetap mematuhi protokol kesehatan COVID jadi kegiatannya seperti misalnya untuk anak-anak, lalu untuk orang dewasa ada semacam cerdas cermat, lalu ada permainan-permainan yang sebenarnya biasa dimainkan dari zaman Soviet dulu sampai sekarang masa Rusia nah bertempatan juga dengan 873 tahun kota Moskow ini kita bisa melihat memang cuacanya agak mendung ya hujan tapi kita bisa melihat bagaimana suasana penduduk kota Moskow sendiri sangat entusias untuk datang ke taman-taman kota untuk merayakan hari dia di kota Moskow yang 870 dengan 30 juta karena sebentar lagi musim sebenarnya ini sudah bukan musim panas tapi sebentar lagi musim gugur, osin datang dan akan menjadi lebih dingin, lebih dingin, lebih dingin dan sampai akhirnya masuk musim salju itu saja laporan dari saya dari Park Gorkova atau Taman Gorki Park kami belajar Rusia Indonesia sampai ketemu lagi selamat menikmati